Intro Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian Rekan bapak dan ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan bapak ibu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar rekan bapak dan ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari Oke baik Topik pembahasan pada kesempatan ini, tentang Kabar gembira langsung dari Menteri Pendidikan untuk Tunjangan Sertifikasi Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan berita gembira kepada semua guru yang menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2024 Termasuk guru-guru di jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah setelah ganti Menteri Regulasi tentang Tunjangan Sertifikasi Guru kan berubah? Dan bagaimana nasib tunjangan tahun 2024 mendatang? Yang perlu kita ingat juga bahwa dasar regulasi pemberian tunjangan guru berdasarkan undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Yang mengamanatkan dari negara agar pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah sertifikasi sesuai dengan syarat yang ditetapkan Sebagaimana dalam pasal 16.1 pemerintah memberikan tunjangan profesi Sebagaimana kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat Sehingga selama Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen berlaku Siapapun Presiden dan Menterinya tentu regulasi ini akan tetap dilaksanakan Sehingga tidak ada relevansi antara pergantian Presiden dengan pemberian tunjangan sertifikasi tahun 2024 ini Kabar baik ini muncul setelah DPR RI menyetujui pagu anggaran untuk tahun 2024 Yang mencakup alokasi dana untuk tunjangan sertifikasi guru Pada tanggal 9 September Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi melalui website resmi Kemdikbud Ristek Mengumumkan bahwa Komisi 10 DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemendikbud Ristek tahun anggaran 2024 Jumlah pagu anggaran yang disetujui mencapai angka yang cukup besar Yaitu sebesar Rp97.701.768.771.000 Dalam pagu anggaran tersebut Terdapat dana sejumlah Rp68.466.463.999.000 Yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan Termasuk dana sebesar Rp45.02 triliun Yang akan digunakan untuk pendanaan wajib Dari anggaran ini Beberapa program prioritas akan mendapatkan dukungan yang signifikan Pendanaan wajib sebesar Rp45.02 triliun Akan digunakan untuk 1. Program Indonesia Pintar yang menyasar Rp18.5 juta siswa Dengan nilai anggaran Rp13.4 triliun 2. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang menyasar Rp964.946 mahasiswa Dengan nilai anggaran Rp13.9 triliun 3. Aneka tunjangan guru non-PNS yang menyasar Rp343.118 guru dengan nilai anggaran Rp8 triliun 4. Tunjangan profesi dosen dan guru bantu non-PNS yang menyasar Rp67.082 orang dengan nilai anggaran Rp2,2 triliun 5. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri, BOPT, dan pendidikan fokasi yang menyasar Rp125 lembaga dengan nilai anggaran Rp7,2 triliun Selain pendanaan untuk program-program wajib, terdapat juga dana sebesar Rp23,44 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program prioritas lainnya Dana ini mencakup biaya pengembangan untuk platform merdeka belajar, kurikulum merdeka, asesmen nasional, pendampingan sekolah penggerak, guru penggerak, SMK pusat keunggulan, pendidikan karakter, program literasi bahasa dan kesusastraan, serta mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola Dengan persetujuan pagu anggaran ini, diharapkan guru-guru yang menerima tunjangan sertifikasi, terlepas dari jenjangnya, akan dapat merasakan manfaat dari alokasi dana yang signifikan ini Ini adalah berita gembira bagi dunia pendidikan dan guru-guru yang berperan penting dalam proses pembelajaran di Indonesia Kabar baik ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk terus mendukung dan memperbaiki sektor pendidikan di negara ini Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat buat rekan bapak dan ibu sekalian Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!